Pak Zainur sudah banyak yang mengingatkan begitu ya, tetapi kita tahu saat ini kemudian ada indikasi ke arah seperti itu begitu. Belum lagi aturan yang baru mengatakan pimpinan KPK juga diperpanjang begitu masa jabatannya. Nah tadi Anda katakan salah satunya adalah publik bisa ikut mengingatkan, ikut mengawasi juga begitu ya terkait dengan langkah yang dilakukan KPK ini. Tetapi bagaimana caranya kemudian publik bisa ikut terlibat dalam mengawasi dan bagaimana kemudian juga tanda kutip melaporkan kalau memang melihat ada kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh KPK ini sendiri? Ada beberapa cara, yang pertama jika sangat kuat ada indikasi telah terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK dengan alat-alat buku yang dimiliki maka publik bisa lapor kepada Dewan Pengawas KPK. Sebenarnya Dewan Pengawas tanpa laporan dari masyarakat pun bisa melakukan pengawasan secara aktif. Misalnya ketika kemarin ada laporan oleh Brigjen Endar dalam konteks kepegawaian, sebenarnya Dewan Pengawas juga bisa melakukan pengawasan dalam konteks penanganan Formula E. Tetapi sayangnya sepertinya Dewan Pengawas tidak melakukan itu. Yang kedua, menurut saya juga dapat dilakukan pengawasan oleh DPR. Kita ingat di dalam Komisi 3 juga ada fraksi-fraksi yang di luar pemerintah, misalnya ada fraksi PKS, fraksi Demokrat, dan juga sekarang ada fraksi Nasdem. Menurut saya juga seharusnya fraksi-fraksi ini punya inisiatif untuk meminta akuntabilitas kepada KPK agar KPK bisa menjelaskan bukan tentang perkaranya, tapi bagaimana apakah penanganan perkara ini murni adalah penegakan hukum atau ada faktor-faktor non-hukum apalagi faktor tersebut adalah faktor politik. Nah, belum lagi kita juga bisa melakukan banyak cara untuk terus bersuara di berbagai medium yang ada, bukan untuk membela seorang Anies Baswedan. Bukan, publik tidak perlu membela Anies Baswedan. Tetapi publik harus menjaga KPK agar tetap independen dan penegakan hukum jangan sampai dijadikan sebagai alat politik. Yang kita bela adalah hukumnya, yang kita bela adalah independensi KPK-nya. Kalau saya pikir seorang Anies Baswedan sudah banyak yang membela gitu ya, ada pembelaan tersendiri di partai atau juga di dalam timnya. Tetapi yang harus dibela oleh publik adalah jangan sampai KPK-nya digunakan oleh tangan-tangan kekuasaan untuk tujuan-tujuan non-hukum apalagi tujuan tersebut adalah tujuan politik.